Kemelut di maja pahit jelit 16 plak Plak Beres untuk kedua kalinya, wanita itu dapat digagalkan serangannya dengan tangkisan oleh Bromat Mojo yang kemudian mendorong sehingga wanita itu terlempar dan terbanting ke atas lantai Ah wanita itu mengeluarkan seruan kaget bukan main, agaknya tidak mengira bahwa pemuda tampan itu demikian hebat ilmunya, maka dia lalu meloncat ke belakang dan hendak melarikan diri Perlahan dulu, hendak lari kemana kau Bromat Mojo juga meloncat dan loncatannya jauh lebih gesit sehingga dia dapat merangkul pinggang wanita itu dari belakang dan mereka terguling bersama Dengan mudah saja Bromat Mojo memegang dan menelikung kedua tangan wanita itu ke belakang tubuh sehingga biarpun dia meronta-ronta namun sia-sia saja Kau kenapa? Aku hanya minta kau menyembuhkan sahabatku kata Bromat Mojo Sejenak wanita itu tidak bergerak, lalu menarik napas panjang dan berkata, suaranya rendah menunjukkan bahwa dia tidak berdaya dan merasa kalah Engkau hebat sekali, Raden Melawan pun tidak ada gunanya bagiku, dan pula, sahabatmu itu tanpa diobati pun nanti akan sadar sendiri, aku menghendaki agar dia dapat sadar sekarang kata Bromat Mojo Baiklah, aku mempunyai obatnya, Bromat Mojo melepaskan pegangannya Wanita itu membalik dan memandang kepadanya melalui dua lubang di topeng itu, matanya yang bening itu bersinar-sinar penuh kekaguman Kemudian kembali dia menarik napas panjang dan mengeluarkan sebungkus obat bubuk dari dalam saku Baju hitam itu, menghampiri Sutejo dan menaburkan sedikit obat bubuk pada lubang hidung Sutejo, dipandang dan dijaga oleh Bromat Mojo Tiba-tiba Sutejo berbangkis dua kali dan dia terbangun memandang heran, lalu meloncat bangun Ada apa, Adi Bromohem, wanita-wanita itu ternyata adalah anggota-anggota seriti kencana, kakang Dan hampir saja kita kena dibius Sutejo teringat akan semua yang dialaminya, maka melihat wanita bertopeng itu berdiri di situ Dia cepat meloncat dan biarpun wanita itu berusaha mengelak, tetap saja Sutejo telah menangkap pergelangan tangannya dan tangan kiri pemuda itu merenggut topeng dari muka itu Beret dan nampaklah wajah cantik manis dari wanita termuda yang tadi memakai baju hijau Sepasang matu yang bening itu memandang Sutejo dengan terbelalak, terkejut dan juga gentar Hayo katakan Sutejo berkata, suaranya mengandung kemarahan besar Siapa pemimpin kalian dan siapa pula yang mencuri keris pusaka kolonadah, dan di mana keris itu sekarang? Hayo cepat kau mengaku tiba-tiba terjadi perubahan wajah yang cantik manis itu Kalau tadinya dia kelihatan gentar, tiba-tiba sinar matanya penuh tantangan Kami para anggota seriti kencana bukanlah kaum penghianat dan pengecut Kami tidak takut mati dan kalau kau hendak membunuhku, kau bunuhlah mendengar tantangan ini Sutejo makin marah Kau penjahat wanita sombong Orang seperti engkau masih bicara tentang kegagahan, bukan penghianat dan bukan pengecut Huh, kalian anggota-anggota seriti kencana adalah sekumpulan maling betina, menggunakan rayuan palsu untuk menjatuhkan kami Hayo mengaku tidak? Sutejo memperkeras cekalannya pada pergelangan tangan itu dan gadis itu menyeringai Bukan main nyerinya rasa lengannya, seperti akan hancur dalam cengkeraman tangan pemuda tinggi tegak itu Maklumlah dia bahwa pemuda ini sakti bukan main dan dia bukanlah lawannya, akan tetapi tetap saja dia tidak mau menyerah Tidak perlu banyak cakap Bunuhlah Aku tidak takut mati sepasang metu yang bening itu bersinar-sinar penuh tantangan Bagus Aku tidak akan membunuhmu, akan tetapi aku bisa memotong hidungmu dan merobek pipi dan bibirmu Sutejo melepaskan gadis itu, secepat kilat dia menyambar pisau belati milik cempaka yang tadi menyerang Bromat Mojo Ketika merasa dirinya dilepaskan gadis bernama Ayu itu cepat menyambar burung seriti emas di kepalanya, lalu menyambitkan burung emas itu ke arah Sutejo Kiranya hiasan kepala itu pun dapat dipergunakan sebagai senjata rahasia yang ampuh karena ketika menyambar ke arah Sutejo, burung emas itu mengeluarkan suara mengaung dan cepat sekali lungcurannya, dengan patuk siap menusuk sasaran Akan tetapi, tentu saja serangan seperti itu bukan apa-apa lagi bagi Sutejo Dia miringkan tubuh dan ketika tangan kirinya menyambar, dia telah menangkap burung emas itu yang dia lemparkan ke arah Bromat Mojo Ayu hendak meloncat dan lari, terkejut menyaksikan betapa sambitannya dihindarkan dengan demikian mudahnya Akan tetapi tahu-tahu dia melihat bayangan berkelebat dan ketika dia mengangkat mukanya, ternyata pemuda tinggi tegap itu telah berdiri di depannya, menghadang jalan keluar melalui pintu belakang Karena nekat, Ayu lalu menubruk dan mengirim serangan, akan tetapi dengan tangkisan dan tamparan, kembali lengannya dapat dipegang dan ditelikung ke belakang, dan kini pisau tajam itu ditempelkan di leharnya Bunuhlah! Bunuhlah aku dia menantang Sutejo menggeleng dan tersenyum mengejek Tidak, karena aku tahu bahwa engkau tidak takut mati Akan tetapi ingin kulihat apakah engkau tidak takut kalau hidungmu ku potong, pipi dan bibirmu ku robek dengan pisau ini Wajah itu pucat sekali, matanya terbelalak ketika pisau itu kini menempel di hidungnya yang kecil mancung Air mati menetes-netes turun dari kedua matanya Nah, kau masih tidak mau mengaku dan menjawab pertanyaanku tadi Sutejo mengancam Ayu menggeleng kepala sehingga Sutejo harus menarik kembali pisaunya agar jangan sampai mengiris hidung yang bentuknya indah itu Kalau begitu, aku akan benar-benar akan membuntungi hidungmu Pisau itu ditekan dan Ayu memejamkan matanya Air matanya turun seperti hujan menetes-netes melalui kanan-kiri hidungnya Tahan kakang Sutejo Jangan siksa dia tiba-tiba Bromatmojo berkata setelah tadi dia berkedip dan bermain metu dengan Sutejo Huh, kenapa kau membela penjahat wanita ini, Adi Bromo? Sudah patut kalau dia kehilangan hidungnya, pipi dan bibirnya robek-robek Agar dia tidak dapat menggunakan kecantikannya untuk menjebak orang lain Kata Sutejo dan dia mendorong tubuh Ayu sehingga gadis itu terlempar ke atas pembaringan Ayu membuka matanya, merabai hidungnya dan dia menangis sesenggukan ketika mendapat kenyataan bahwa hidungnya masih ada, pipi dan bibirnya belum terobek Akan tetapi dia takut setengah mati Bromatmojo sudah mendekatinya dan merangkulnya Ahaha, sungguh keterlaluan sekali kakang Sutejo sahabatku itu, katanya berbisik mesra Masa orang cantik manisnya hendak dirusak mukanya Terlalu sekali, terlalu Pipi yang begini halus, hidung mancung dan bibir begini indah Bromatmojo mengambung pipi dan hidung itu, kemudian dia mengecup bibir itu Ayu tersedak dan membuka matanya yang tadi dipejamkan, memandang wajah Bromatmojo yang begitu dekat Dia kaget bukan main ketika tadi pipi dan hidungnya diambung, bibirnya dicium Melihat betapa sepasang mata pemuda tampan itu memandangnya demikian mesra, dia tidak dapat menahan keharuan hatinya Dia menubruk, merangkul dan menangis di atas pundak Bromatmojo Ah, Raden, saya, bukan penjahat wanita, dia terisak-isak Bromatmojo mengelus-elus rambut yang panjang hitam dan harum itu Hem, tentu saja bukan, Nimas Engkau seorang gadis yang amat manis dan gagah perkasa, kata Bromatmojo sambil memandang kepada Sutejo dari pundak Ayu, mengedipkan matu dan tersenyum Akan tetapi Sutejo memandang marah, mulutnya cemberut lalu membalikan tubuhnya dengan gerakan cepat untuk menunjukkan kemarahannya dan kemuakannya melihat rayuan maut yang dimainkan oleh Bromatmojo kepada Ayu itu Dengan marah Sutejo mengepal tinju, duduk di atas bangku di dalam kamar itu dengan punggung menghadap pembaringan di mana Bromatmojo sedang merayu Ayu Nimas, siapakah namamu Ayu terisak-isak, menahan tangisnya kemudian terdengar suaranya lirih, nama saya Ayu Kunti, Raden, nama yang bagus, dan tepat Memang kawayu sekali, Nimas Akan tetapi orang yang cantik manis dan masih muda seperti engkau ini, kenapa menjadi anggota seriti kencana? Bahkan rela mati untuk perkumpulan itu? Aku Bromatmojo dan aku percaya bahwa engkau bukan orang jahat Akan tetapi engkau pun harus mengerti bahwa kami juga bukan orang jahat Akan tetapi sahabatmu itu, dia begitu kejam, kata Ayu Kunti Dia? Ah, dia sedang marah karena ingat bahwa dia telah kalian bius sampai pingsan Haha, akan tetapi dia adalah seorang yang amat baik, sama sekali tidak kejam, kata Bromatmojo Dan Andika sendiri, Raden Kenapa tidak pingsan terbius? Padahal Andika juga minum dan makan ketan Aku? Tak mungkin kau dapat membius aku, Ayu Aku adalah racun Aku telah minum obat penawar sebelumnya Bagus Dan kau membiarkan aku terbius, ya? Sahabat macam engkau, Adi Bromo Sutejo membalik dan memandang marah Maaf, Kakang Tidak waktu untuk memberimu obat penawar itu Akan tetapi mari kita dengarkan penuturan Ayu Kunti Sebagai seorang wanita perkasa dan orang baik-baik Ku yakin dia suka menceritakan tentang seriti kencana Bukankah begitu, Nima Sayu Ayu Kunti menarik napas panjang Menghadapi pemuda yang begini tampan, begini halus, begini mesra Sedangkan ciumannya tadi saja sudah bisa membuat dia semaput Dia menjadi mati kutu, tak mungkin dia mampu menolak permintaannya Baiklah, akan ku ceritakan, Raden, Hush, jangan menyebutku Raden Kakang Mas kan lebih hakrap Wajah darah itu menjadi merah Bukan main pemuda ini Begitu menyenangkan, begitu pandai mengelus hatinya Ingin dia merangkul dan mencium pemuda ini Kalau saja di situ tidak ada Sutejo yang masih keruh wajahnya dan marah pandang matanya Terima kasih, Kakang Mas Bromat Mojo tersenyum ketika melihat sinar mati Sutejo seolah-olah hendak membakarnya Maka dia sengaja hendak mempermainkan sahabatnya itu dan juga untuk menundukkan hati Ayu Kunti Yang dia dapat menduga seorang gadis yang penuh keberanian dan kesetiaan terhadap perkumpulan seriti kencana Akan tetapi juga seorang gadis yang panas dan tentu mau melakukan apa saja kalau sudah jatuh hati Apalagi dia mendengar pula pernyataan Ayu Kunti ketika dia pura-pura pingsan tadi Bahwa Ayu Kunti akan hidup bahagia kalau bisa menjadi istrinya Hal ini berarti bahwa Ayu Kunti telah tergiagilah kepadanya Maka dia sengaja merayu dengan mesra gadis ini untuk memancing keterangan darinya Nah, Nima Sayu Kunti yang cantik manis Engkau tentu maklum bahwa sesungguhnya antara kami berdua dan seriti kencana tidak terdapat permusuhan apapun Dan mungkin hanya karena keris pusaka kolonada itu sajalah maka kami dimusuhi oleh seriti kencana Oleh karena itu, setelah kita menjadi sahabat, kau ceritakanlah sejelasnya tentang rahasia ini semua Saya percaya sepenuhnya kepadamu, Kakang Mas Bromat Mojo Dengarlah, saya akan menceritakan semua karena sesungguhnya tidak ada rahasia yang memalukan dalam perkumpulan kami Perkumpulan kami dikenal sebagai seriti kencana karena hiasan kepala yang merupakan senjata rahasia kami berupa burung seriti emas itu Perkumpulan kami didirikan kurang lebih dua tahun yang lalu dan kami para anggota seriti kencana terdiri dari 20 wanita yang kesemuanya memiliki kepandaian pencak silat yang kemudian Ditambah dengan bimbingan dua orang pimpinan kami Kami dipimpin oleh dua orang yang hanya kami kenal sebagai seorang pria dan seorang wanita yang keduanya masih muda remaja Siapakah mereka? Kami tidak tahu, Kakang Mas Tidak ada seorang pun di antara kami yang pernah melihat wajah mereka berdua Dan karena kami tahu dari suara dan tingkah laku mereka bahwa mereka itu keduanya masih amat muda Sungguh pun ilmu kepandaian mereka hebat sekali dan mereka itu sakti mandraguna Maka kami semua anggota hanya menyebut mereka Raden Bagus dan Raden Roro saja Hem, sungguh menarik, kata Sutejo yang kini ikut pula bicara Kemarahannya agak merada karena dia tertarik mendengarkan penuturan Ayu Kunti Apa saja yang dilakukan oleh Seriti Kenjana? Ayu Kunti melirik ke arah Sutejo Akan tetapi Bromat Mojo mengelus lengannya dengan mesra Sehingga darah itu yang belum pernah dibelai oleh seorang pria Belum pernah disentuh tangan pria Apalagi begitu mesranya Merasa betapa seluruh bulu di tubuhnya meremang dan jantungnya berdebar tidak karuhan Kami melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan oleh dua orang pimpinan kami itu Dan selalu pekerjaan itu merupakan pekerjaan menentang kejahatan Terutama sekali kami harus menghajar Kalau perlu membunuh para pejabat yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya Dan banyak lagi yang kami lakukan Akan tetapi semua itu adalah demi rakyat yang tertindas Hem, sungguh hebat dan aneh Bromat Mojo berseru Dan kalian menjadi anggota-anggota yang demikian setia dari perkumpulan aneh seperti itu Sungguh luar biasa sekali kalau tidak ada latar belakangnya Begini, Kakang Mas Kami sebetulnya adalah penduduk di sekitar Tuban Ada pula yang telah bersuami Dan saya sendiri adalah anak dari seorang Yogo Penawah Gamelan Yang bekerja di Kabupaten Tuban Ibu saya seorang pesinden yang terkenal Kami, wanita-wanita yang usianya antara 18 sampai 30 tahun Yang memiliki ilmu silat Diterima menjadi anggota seriti kencana oleh Raden Bagus dan Raden Roro Setelah disumpah untuk setia dan memang kami semua mempunyai tekat yang sama Yaitu memerantas kejahatan dan membela rakyat yang tertindas Dan untuk ini, kami menerima upah yang cukup besar dari pimpinan kami Tentu saja kami memegang rahasia kami Bahkan ayah ibu saya pun tidak tahu bahwa saya menjadi anggota seriti kencana yang ditakuti orang-orang jahat itu Juga para istri itu tidak ada yang berani membuka rahasia kepada suami mereka Akan tetapi engkau telah membuka rahasia kepadaku Nimas, beromat mojo sengaja berkata sambil merangkul Karena, karena saya telah tertawan Dan paduka, eh, biarlah Saya siap untuk menerima hukuman dari pimpinan kami Hukuman? Apa hukumannya? Apalagi kalau bukan hukuman mati Akan tetapi saya rela mati untuk paduka Ayu kunti balas merangkul Tidak memperdulikan lagi kepada Sutejo Melihat pemuda itu kembali menjadi merah mukanya dan sinar matanya tak senang Beromat mojo cepat melepaskan rangkulannya Tidak, Nimas Aku akan bertemu dengan pimpinanmu dan aku akan memintakan ampun untukmu Sekarang ceritakan tentang keris pusaka kolonadah Ketika kami berdua diserbu oleh para prajurit tuban itu Ada seorang anggota seriti Kencana yang mencuri atau mengambil keris itu, bukan? Siapa diadia adalah Den Roro sendiri Kakang Masah Bromat Mojo berseru Teringat betapa kuatnya tenaga pimpinan seriti kencana itu ketika mereka saling beradu tangan Kami telah lama menerima perintah untuk menyelidiki dan membayangi gerak-gerik para prajurit tuban yang dipimpin oleh Kewang Curing dan para prajurit dari Mojo Pahit yang dipimpin oleh Gagak Sona Ketika malam itu mereka mengurung Andika berdua yang sedang menggali di tepi sungai Tambak Beras di dalam hutan itu Kami cepat mengirim laporan kepada Den Roro yang kebetulan berada di dekat tempat itu Den Roro lalu turun tangan sendiri, mengambil keris pusaka itu setelah melihat Andika berdua dan para prajurit itu memperebutkan keris pusaka kolonadah yang memang sudah lama dihebohkan orang dan dicari-cari itu Kemudian Den Roro memerintahkan kepada kami berempat untuk membayangi Andika dan menangkap Andika berdua karena pimpinan kami menganggap Andika berdua adalah pencuri-pencuri yang telah berhasil menemukan tempat keris pusaka itu tersembunyi Kami diperintahkan menangkap, bukan membunuh karena menurut Den Roro, biarpun Andika berdua adalah pencuri-pencuri, akan tetapi telah berjasa menemukan keris pusaka itu, hem, keparat Dia yang menjadi kepala maling yang mencuri keris itu dan dia menuduh kami pencuri-pencuri Sutejo membentak marah Tenanglah, Kakang, kita hanya disangka saja, karena Den Roro itu belum mengenal siapa kita Betapapun juga, dia adalah kepala dari sekelompok wanita-wanita perkasa Huh, kau selalu lemah kalau berhadapan dengan wanita Sutejo berkata dengan ada suara kesal dan muak Beromat Mojo tersenyum dan bertanya kepada Ayu, Kunti, nih mas, sekarang di mana adanya Den Roro itu dan apakah keris itu dibawanya benar, Kakang mas, sebenarnya, siapakah dia dan di mana dia tinggal Sudah saya katakan, kami semua tidak ada yang pernah melihat wajahnya, dan karena Ker bicaranya seperti priai agung, maka kami menyebutnya Den Roro dan Den Bagus Tentu saja kami tidak tahu di mana mereka tinggal Ah, rahasia besar, Kakang mas Dan di mana biasanya kalian berkumpul dan mengadakan pertemuan Bromat Mojo mengerutkan alisnya dan memandang tajam, mengambil sikap seperti orang kecewa dan berduka Ah, jadi engkau masih belum percaya benar kepadaku, nih mas Ayu Kunti cepat memegang lengan pemuda itu Tidak, tidak sama sekali, Kakang mas Aku sudah menceritakan semuanya, bahkan saya rela untuk mati demi Andika, tentu saja saya sudah percaya sepenuhnya Cuma saya, Andika berdua demikian sakti, dan saya tidak ingin melihat Andika berdua menghancurkan perkumpulan kami Ihaha, bocah Ayu yang bodoh Bromat Mojo mencubit dagu meruncing halus itu Siapa yang akan menghancurkan perkumpulanmu yang gagah itu? Kami hanya ingin ke sana untuk bertemu dan bicara dengan pimpinanmu Akan tetapi, kalau saya yang mengantar Andika berdua ke sana, hal itu merupakan dosa dan pelanggaran sumpah yang amat besar, Kakang mas Pula, kedua orang teman saya tadi, bahkan juga Mbak Ayu Cempaka, tentu kini telah memberi pelaporan tentang Andika berdua dan sebentar lagi Den Roro tentu akan berada di sini Tiba-tiba terdengar suara suitan nyaring melengking dari luar rumah itu dan wajah Ayu kunti seketika menjadi pucat sekali Tangannya yang tadi memegang lengan Bromat Mojo menggigil Omonganmu benar, Ayu terdengar suara halus merdu namun cukup nyaring Ajak mereka menemui kami ke tepi sungai di kaki pegunungan Kapur di barat Sutejo sudah melompat dan lari keluar dari warung itu, memandang ke kanan kiri Akan tetapi tidak melihat ada orang, kecuali beberapa orang petani yang agaknya mulai pergi ke sawah ladang Mereka memanggul cangkul dan beberapa orang wanita menggendong dan yang laki-laki memikul Agaknya mereka yang dari dusun-dusun hendak berdagang ke kota Tuban Tidak kelihatan ada orang berpakaian hitam, apalagi bertopeng hitam Maka dia cepat berlari kembali ke dalam Mari, Kakang Tejo Nima Sayu Kunti akan mengantarkan kita bertemu dengan mereka Tadi adalah Den Roro pemimpin mereka yang mengundang kita Kata Bromat Mojo yang sudah berdiri dan menggandeng tangan Ayu Kunti Sutejo mengerutkan alisnya Adi Bromo, aku tidak suka akan semua ini Kita tentu akan terjebak lagi Aku paling tidak percaya kepada wanita-wanita Mereka itu curang dan licik Kakang Tejo, jangan bicara begitu bodoh Bromat Mojo membentak Marah sehingga mengejutkan Sutejo Kalau Kakang merasa takut, tinggallah saja di sini dan biar aku sendirian menghadapi mereka Sutejo membelalakan mata Eh, eh, bagaimana kau bisa berkata demikian, Adi Bromo? Tentu saja aku tidak takut dan akan membantumu sampai berhasil Akan tetapi, aku hanya khawatir mereka ini akan berlaku curang seperti tadi Ayu Kunti segera maju membela Bromat Mojo Raden sebetulnya kami sama sekali tidak dan bukan orang-orang Yang bersikap curang dan pengecut Apalagi pimpinan kami Kalau kami tadi menggunakan obat dius untuk menangkap Anika berdua Hanyalah karena kami merasa tidak akan menang menggunakan kekerasan Sedangkan perintah pimpinan kami adalah bahwa kami harus menawan Anika berdua Maaf, Kakang Tejo Bukan maksudku menyatakan engkau penakut Akan tetapi untuk mendapatkan keris pusaka itu Kita harus berani menghadapi bahaya apapun juga Sutejo menarik napas panjang Baiklah, sebetulnya aku tidak akan takut menghadapi musuh yang bagaimanapun juga Asal jangan perempuan-perempuan yang Sudahlah Bromat Mojo memotong dengan nada suara tak sabar Mari kita berangkat Mereka bertiga lalu pergi meninggalkan warung itu Di sepanjang perjalanan Bromat Mojo menggandeng tangan Ayu Kunti Dan mereka kelihatan bersikap mesra dan saling mencinta Hal ini membuat hati Sutejo menjadi semakin panas dan tidak senang Dia tidak dapat menduga Karena pikirannya penuh dengan kemarahan Bahwa Bromat Mojo melakukan hal itu untuk mencegah Kalau-kalau anggota Seriti Kencana itu menggunakan akal untuk melarikan diri Dengan adanya Ayu Kunti di tangannya Setidaknya dia dapat mencegah kecurangan dilakukan oleh pihak musuh Tempat yang dimaksudkan itu ternyata tidak begitu jauh Terletak di sebelah barat kota Tuban Di mana terdapat pegunungan Kapur yang memanjang dari barat ke timur Dan di kaki sebuah di antara gunung-gunung Kapur itu memang terdapat sebatang sungai kecil yang airnya sedikit sekali Hampir kering Akan tetapi kaki gunung Kapur ini masih cukup mempunyai tanah Sehingga berbeda dengan gunungnya sendiri yang gundul dan keputih-putihan Di tempat ini masih ditumbuhi pohon-pohon dan rumput yang tidak begitu rimbun dan segar keadaannya Tempat itu sunyi sekali karena kaum tani juga enggan untuk mengolah tanah yang dangkal Dan bercampur Kapur itu yang hasilnya tidak dapat banyak diharapkan Ketika tiga orang itu tiba di situ Bromat Mojo makin neret menggandeng tangan Ayu Kunti dan gadis ini memandang kepadanya Dengan sinar matu mesra di balik topeng yang sudah dipakainya lagi itu Dan terdengar dia berbisik Terima kasih kakang mas Dengan Andika di samping saya Saya tidak takut apa-apa lagi Bromat Mojo hanya tersenyum dan memandang ke depan penuh kewaspadaan Seperti juga dilakukan oleh Sutejo Tiba-tiba ketika mereka telah tiba di tepi sungai kecil itu Nampak bermunculan dari balik-balik batang pohon dan batu Banyak sekali orang-orang yang berpakaian serbah hitam dan bertopeng hitam Semua memakai hiasan kepala seekor burung seriti emas yang berkilauan tertimpa sinar matahari yang sudah mulai condong ke barat Bromat Mojo melepaskan tangan Ayu Kunti karena setelah dia berhadapan dengan mereka dan tidak mengkhawatirkan jebakan lagi Dia tidak memerlukan Ayu Kunti Sutejo berdiri tegak dan memandang ke sekeliling dengan sinar matanya yang tajam Sejenak mereka semua diam dan 21 orang bertopeng itu, termasuk Ayu Kunti, telah mengurung dua orang muda ini Bromat Mojo menghitung dan tahu bahwa jumlah mereka itu kurang satu Karena pakaian mereka sama semua, dia tidak dapat menduga yang mana di antara mereka itu yang menjadi pemimpin, maka dia hanya menanti Juga Sutejo hanya mencari-cari dengan pandang matanya, namun dia tidak dapat menduga pula yang mana pemimpinnya Akan tetapi, tiba-tiba dengan suaranya Seng pemimpin memperkenalkan dirinya sendiri dengan kata-kata yang berwibawa namun merdu terhadap Ayu Kunti, Ayu Bagaimana sikap mereka terhadap dirimu Ayu Kunti kelihatan terkejut, menghadapi kepalanya yang bertubuh ramping kecil itu dan berkata Den Roro, mereka adalah pemuda-pemuda yang gagah dan sakti mandraguna, juga mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk terhadap saya Diam-diam Sutejo harus mengakui bahwa hanya berkat rayuan maut Bromat Mojo saja Maka Ayu Kunti tidak melaporkan kepada pemimpinnya betapa gadis itu tadi dia ancam akan dipotong hidungnya dan dirobek pipi dan bibirnya, sungguhpun hal itu hanya dipergunakannya untuk menakuti-nakutinya saja Hmm, sudah kusangka demikian Eh, Kisanak berdua Kami melihat bahwa kalian berdua adalah pemuda-pemuda yang perkasa dan gagah Tidak seperti kalian yang menggunakan kecurangan untuk mencelakakan kami Sutejo memotong dengan suara tegas Orang yang bertopeng yang disebut Den Roro itu, yang tubuhnya ramping kecil, menoleh kepadanya dan memandang tajam sejenak Maaf, Kisanak Anak buah kami hanya menjalankan tugas untuk mencoba menangkap kalian, akan tetapi ternyata gagal Kalau boleh kami mengetahui, siapakah kalian namaku Bromatmojo dan sahabatku ini bernama Sutejo Sungguh mengherankan, orang-orang muda yang gagah perkasa seperti kalian ini mengapa melakukan perbuatan yang demikian tak terpuji Membongkar kuburan orang dan hendak mencuri sebatang keris pusaka Eh, eh, perlahan dulu engkau menuduh orang Bromatmojo berseru marah Keris pusaka kolonadah itu banyak diperebutkan banyak orang, dan kami yang mengetahui tempatnya mengambil keris itu dengan baik Akan tetapi Andika malah mencurinya selagi kami menghadapi serbuan prajurit-prajurit itu, dan sekarang Andika menuduh kami mencuri Sungguh tidak pantas Memang aku telah mengambil keris itu Inilah Biaden Roro yang berkedok itu mengeluarkan keris pusaka kolonadah yang dibungkusnya dengan kain kuning Akan tetapi aku tidak mencuri, aku hanya mengambilnya lebih dulu untuk menentukan siapa yang berhak Karena tadinya aku menyangka bahwa Andika berdua adalah pencuri-pencuri yang tidak berhak, demikian pula para prajurit itu Tahukah kalian milik siapa keris pusaka kolonadah ini Bromatmojo menjawab cepat, milik mendiang Adipati Ronggolawe di Tuban Hem, ternyata Andika tahu benar Lalu bagaimana Andika tahu bahwa keris itu berada bersama kerangka itu di sana, padahal orang seluruh Tuban dan Mojopahit mencari-carinya tanpa hasil? Den Roro atau siapapun juga namamu, orang bertopeng Kalau Andika merahasiakan keadaan Andika, bahkan wajah pun dirahasiakan, maka kami pun mempunyai rahasia kami sendiri Bagaimana kami mengetahui tentang di mana adanya kolonadah merupakan rahasia kami yang tidak akan kami ceritakan kepada siapapun Sepasang matu di balik topeng itu bersinar-sinar, agaknya diakagum akan tetapi juga penasaran melihat sikap Bromatmojo, pemuda yang amat tampan dan berani itu Akan tetapi setidaknya tentu Andika dapat mengatakan apakah Andika berdua berhak atas pusaka ini tentu saja Atas hak yang bagaimana tahukah Andika, wahai gadis bertopeng, siapa pencipta kolonadah gadis bertopeng itu menggeleng kepala? Aku, aku tidak tahu, penciptanya adalah Guru Mendiang Adipati Ronggolawe Tahukah Andika siapa beliau kembali wanita itu menggeleng kepala? Guru Mendiang Adipati Ronggolawe adalah Empu Supamadrangi di puncak Bromo, dan beliau adalah Guru Kupula Nah, beliau yang mengutus aku untuk mengambil pusaka itu, akan tetapi ternyata ketika kami dikeroyok orang, engkau telah mencurinya sepasang metu itu berkilat-kilat Kami bukan pencuri bentaknya, nyaring akan tetapi merdu suaranya itu Kalau bukan pencuri, mengapa tidak kau kembalikan kepada Kubromatmojo berkata dengan suara lantang? Kini kau malah mengumpulkan semua anak buahmu, dan agaknya hendak mengeroyok kami berdua, bukankah hal itu menunjukkan bahwa engkau bukan hanya pencuri Melainkan juga perampok hem, Bromoatmojo, lancang sekali ucapanmu Sudah ku katakan bahwa aku tidak mencuri, hanya karena tidak ingin pusaka ini terjatuh ke tangan orang jahat, maka aku mengambilnya ketika terjadi pertempuran itu, karena aku belum tahu siapa adanya Andika berdua Akan tetapi sekarang, setelah kami mengetahui bahwa engkau adalah utusan pencipta keris ini, semestinya memang harus ku kembalikan kalau saja engkau tidak begitu lancang mulut, hem, bocah Ayu Criwis, bagaimana kau bisa mengatakan Ayu kalau kau belum melihat wajahku orang yang suaranya seperti Andika, dengan bentuk tubuh seperti Andika, tidak bisa tidak tentu Ayu seperti bidadari-dari kahyangan Kalau benar aku lancang mulut, lalu kau mau apa Bromoatmojo menantang? Adi Bromo Jangan begitu Sutejo mencela karena menganggap sikap sahabatnya itu keterlaluan Akan tetapi Den Roro yang memakai topeng itu sudah menjadi marah Bromoatmojo, kalau begitu, engkau harus bisa mengalahkan aku lebih dulu sebelum engkau berhak memiliki keris pusaka kolonada Setelah berkata demikian, dia menyerahkan keris yang dibungkus kain kuning itu kepada seorang anak buahnya dan ia melangkah maju, memasang kuda-kuda menghadapi Bromoatmojo Hem, boleh saja, manis Bersiaplah engkau kata Bromoatmojo dan dia segera menggerakkan kaki tangannya menerjang ke depan dengan hebat, melakukan tamparan-tamparan dari kanan-kiri Plak-plak-plak kepala perkumpulan yang memakai nama samaran seriti kencana itu mengelak mundur sambil menangkis dengan tangannya pula, kemudian balas menyerang dengan kecepatan luar biasa Tubuhnya seperti terbang saja menyerang dengan kedua tangannya membentuk sayap-sayap burung yang menampar dari kanan-kiri sambil meloncat tinggi Hem, engkau memang patut menjadi burung seriti kata Bromoatmojo sambil cepat mengelak karena dia melihat betapa gerakan lawannya memang amat cepat dan tangkas Sebetulnya, biarpun seriti kencana memiliki kelebihan dalam ilmu meringankan tubuhnya, namun dalam hal pukulan dan aji kesaktian, Bromoatmojo masih lebih menang, karena memang memiliki dasar yang lebih matang Akan tetapi Bromoatmojo kini telah yakin bahwa seriti kencana memang bukan Sekumpulan orang-orang jahat dan sekarang buktinya, kepalanya tidak mengerahkan anak buah yang sebanyak itu untuk mengeroyok Semua wanita bertopeng itu hanya mengurung tempat itu dan menjadi penonton, dengan kedua lengan bersilang di dada, sama sekali tidak ada tanda-tanda mereka hendak mengeroyok Agak lega juga hati Sutejo melihat betapa sahabatnya itu tidak melakukan pukulan yang sungguh-sungguh, melainkan mendesak lawan dengan tamparan-tamparannya yang mengandung hawa pukulan ampuh dan kuat sekali Seru dan hebat pertandingan itu, berlangsung lama juga Akan tetapi lama-kelamaan seriti kencana kelihatan lemah gerakannya dan setiap kali lengannya beradu dengan lengan Bromoatmojo, dia mengeluh dan terhuyung Akhirnya, tamparan Bromoatmojo mengenai pundak kirinya dan dia terhuyung lalu jatuh terduduk Napasnya terengah-engah dan dengan lengan bajunya dia menghapus peluhnya Dengan anggukan kepala dia memberi isyarat kepada anak buahnya yang membawa keris Berikan pusaka itu kepadanya Anak buahnya itu cepat menghampiri Bromoatmojo yang berdiri dengan bertolak pinggang, menyerahkan keris yang diterima dengan bangga oleh Bromoatmojo Dibukanya kain kuning itu dan setelah melihat bahwa keris itu memang benar pusaka kolonadah yang mengeluarkan hawa panas menyeramkan sehingga cepat-cepat dia membungkusnya kembali dengan kain kuning Dia memandang ke arah seriti kencana yang telah bangkit berdiri Terima kasih, seriti kencana ataukah? Den Roro, wanita bertopeng itu hanya berkata, engkau telah menang, tidak ada perlunya lagi mengejek Engkau memang gagah dan sakti, akan tetapi sikapmu menyakitkan hati Dengan isyak tertahan, seriti kencana membalikan tubuhnya dan cepat pergi diikuti oleh 20 orang anak buahnya Setelah mereka pergi, Sutejo berkata mengomel, engkau benar-benar terlalu sekali, Adi Bromo Sikapmu memang benar menyakitkan hati seperti kata-katanya tadi Eh, eh, sejak kapan engkau membela musuh, karkang Tejo? Apakah engkau akan lebih senang kalau aku tadi kalah dan pusaka ini tetap dibawa olehnya? Engkau tahu bahwa bukan begitu maksudku Akan tetapi, jelas bahwa dia seorang gadis yang hebat, gagah perkasa dan pemberani, menentang kejahatan dan membentuk kelompok wanita-wanita yang begitu hebat berani menentang kejahatan Dan engkau, engkau bersikap begitu memandang rendah, padahal dia bukan pencuri, bahkan dah menyerahkan keris itu dengan baik-baik Hem, kalau menurut pendapatmu bagaimana sebaiknya menghadapi mereka? Sikapmu sudah jelas, mengapa pakai tanya-tanya segala? Sikapku bagaimana maksudmu tadi engkau merayu ayu kunti, dan kini engkau menghina pemimpinnya? Aku tahu mengapa engkau melakukan hal itu, memang kau pandai, kakang tejo, kau tahu segala Nah, katakan, apa yang kau ketahui sehingga aku melakukan hal itu karena kau telah melihat bahwa ayu kunti cantik, maka kau merayunya sehingga dia jatuh hati Sebaliknya, pemimpinnya itu belum kau lihat wajahnya, dan karena kau takut kalau-kalau dia tidak cantik, maka kau tega menyakitkan hatinya Dengan sikapmu yang merendahkan dan sombong Sombong? Aku? Sombong? Ya, kau sombong sekali menghadapi seorang wanita yang begitu gagah dan baik budi Engkau terlalu mengandalkan kepandayan hanya untuk menghina wanita, padahal dia sudah berjasa terhadapmu Eh, kakang tejo! Kau menuduhku sembarangan dan kau bilang dia berjasa? Jasa yang mana? Kalau bukan dia yang mengambil keris pusaka itu dan menyimpannya, dalam keributan ketika kita dikeroyok itu, bukankah ada bahaya pusaka itu lenyap diambil orang lain? Berhormat mojo mengangguk-angguk, lalu memandang tajam Agaknya pembelaanmu terhadap wanita itu ada benarnya juga, kakang tejo Akan tetapi mengapa sekarang kau tiba-tiba saja membela dia secara mati-matian? Kakang, engkau belum melihat wajahnya bagaimana, namun engkau sudah membelanya Aku tidak seperti engkau yang gila wanita cantik Tejo berkat tamarah Eh, eh, kau memandang rendah wanita cantik? Aku tidak memandang kecantikannya, melainkan budi pekertinya Wanita cantik biasanya berhati curang dan karena mengandalkan kecantikannya maka dia memandang rendah kaum pria dan suka mempermainkannya Wanita cantik seperti ular berbisa, eh, eh Mengapa kau ini? Tiada hujan, tiada angin memaki-maki wanita cantik? Kakang tejo, kalau engkau kelak memilih kekasih, aku bukan tukang merayu wanita seperti engkau Aku tidak akan memilih kekasih, hem, kalau engkau kelak berpacaran Aku muak dengan itu berhormat mojo memandang dengan metu, terbelalak Muak? Muak dengan pacaran, berkasih-kasihan? Ah, Kakang tejo, apakah engkau sudah gila, hem, berani kau bilang begitu? Mengapa kau mengatakan aku sudah gila? Karena, Kakang, manusia dijelmakan berkelamin dua jenis Untuk saling tertarik, saling mencinta, berpacaran, menikah sebagai suami istri, mempunyai keturunan Tapi tidak untuk saling menggoda, saling merayu palsu seperti engkau Pemuda macam apa engkau ini, setiap melihat wanita cantik lalu menjadi hijau matanya Merayu setiap wanita cantik dengan kata-kata dan sikap halus, mengandalkan ketampanan Adi Bromo, engkau harus sadar dari penyelewanganmu dan kembali ke jalan benar Kata Sutejo dengan sikap sungguh-sungguh Berhormat mojo bersedekap dan memandang pemuda itu dengan metu bersinar-sinar Ehem, sahabatku yang mulia, yang alim, yang agaknya akan menjadi pertapa muda yang tahan uji Seorang pria utama yang memandang rendah kaum wanita, yang membutakan metu, terhadap keindahan dan kecantikan Ceritakanlah kepadaku, wajanglah aku agar aku dapat kembali ke jalan benar Sutejo tidak memperdulikan kata-kata dan sikap yang mengejek ini Lalu dia duduk di atas batu besar dan dengan bersungut-sungut tanpa memandang wajah Bromo Dia berkata, aku tahu bahwa engkau seorang pemuda yang baik dan memiliki kesaktian Murid seorang pertapa yang sakti, Adi Bromo Akan tetapi engkau masih amat muda, masih seperti kanak-kanak sehingga engkau tidak tahu bahayanya seorang wanita Apalagi wanita cantik Apakah engkau tidak pernah mendengar dongeng-dongeng tentang riwayat zaman dahulu? Betapa banyaknya ksatria-ksatria runtuh kegagahannya, Raja Raja berkuasa runtuh kekuasaannya, pendeta-pendeta runtuh kealimannya, bahkan dewata sekalipun runtuh kesuciannya hanya karena kecantikan wanita Oleh karena itu aku prihatin sekali melihat sifatmu yang suka sekali merayu wanita Adiku, percayalah kepadaku, jangan engkau menuruti nafsu, karena kalau engkau melanjutkan kesesatan itu, aku khawatir kelak engkau pun akan jatuh oleh wanita Wanita adalah pusat keindahan dan keburukan, wanita adalah sumber kemanisan dan kepahitan, wanita adalah tempat kebaikan dan kejahatan, sumber kecintaan dan kebencian, pencipta kebahagiaan dan kesengsaraan Sepasang mata berumat mojo makin bersinar-sinar Lalu mulutnya berjebi dan dia merubah kedudukan kedua lengannya, kini dia bertolak pinggang Kakang Tejo, agaknya engkau tentu sudah mempunyai banyak pengalaman dengan wanita, tentu sudah sering sekali jatuh cinta kepada wanita sehingga Tidak, tidak sama sekali Su Tejo menggoyang-goyangkan tangannya Aku tidak akan mudah begitu saja jatuh cinta kepada wanita Kedua tangan di pinggang itu bergerak dan kini kembali bersedakap di depan dada, dan berumat mojo menengadah Memandangi awan yang bergumpal-gumpal seperti sekumpulan domba putih dan berarak perlahan-lahan hendak pulang ke kandangan jauh di puncak bukit Mulutnya berkemak kemik dan terdengar dia bicara perlahan, wahai para dewi dan bidadari di kahyangan, dengarkanlah pemuda tinggi hati ini Dia selama hidupnya belum pernah mencinta wanita, belum pernah berhubungan dengan wanita, namun pengetahuannya tentang wanita demikian luas, demikian mendalam Agaknya dia telah mempelajari dan menyelidiki tentang mahluk yang dinamakan wanita itu Su Tejo tidak memperdulikan sikap berumat mojo yang dianggapnya mengejek Dia membantah, wanita adalah seperti tulisan daun lontar yang terbuka, mudah dibaca dan dimengerti Huh wanita adalah seperti bunga mawar, harum akan tetapi penuh dengan duri Waduh, cinta adalah semacam penyakit Wahai awan di angkasa, tidakkah kalian mau berhenti sejenak mendengarkan wajangan seng bijaksana ini? Seng arif bijaksana yang tak pernah dan tak mau jatuh cinta namun pandai bicara tentang cinta Brumat mojo tetap mengejek Laki-laki yang jatuh cinta adalah lemah dan bodoh sudah sepatutnya laki-laki macam itu menjadi permainan wanita sampai bertekuk klutut, menjadi keset kaki wanita, diinjak-injak, akhirnya merana dan kelak hanya menjadi umpan api neraka Wah brumat mojo tak dapat menahan kemarahan hatinya lagi Kini dia menghadapi Su Tejo yang duduk di atas batu, telunjuk kanannya menuding sampai hampir menyentuh dari Su Tejo Dan kau, manusia sombong dan tinggi hati, aku berani mempertaruhkan nyawaku bahwa kelak, laki-laki macam engkau ini Kalau sudah jatuh cinta kepada seorang wanita, kelak engkau akan menyembah-nyembahnya, menciumi ujung kakinya, memujanya dan wanita itu akan menghinamu Akan memaksamu menelan kembali semua kata-katamu tadi, dan aku akan bersorak melihatmu, karena aku muak melihatmu Brumat mojo lalu membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Su Tejo Tak dapat ditahan lagi, kedua matanya menjadi panas dan air mat mengalir di sepanjang kedua pipinya Brumat mojo cepat menghapus air matanya dan terus lari secepatnya meninggalkan Su Tejo yang menimbulkan kemarahan besar di dalam hatinya itu Pemuda sombong, pemuda besar kepala, pemuda gila, demikian hatinya memaki-maki Akan tetapi, dia merasa bingung dan heran sekali mengapa kakinya menjadi berat dan hatinya seolah-olah tertinggal bersama pemuda itu di sana Adi Bromo Brumat mojo akhirnya dapat menenangkan hatinya dan tidak ada tanda air mat lagi di kedua pipinya, hanya matanya agak merah sedikit Wajahnya muram ketika dia tiba di luar kota Tuban karena perasaannya sungguh tidak nyaman Seolah-olah kehidupan menjadi berbeda sekali setelah dia meninggalkan Su Tejo Dunia seperti sunyi, warna-warna menjadi pucat dan suara-suara menjadi sumbang Bromat mojo hampir berteriak dan bersorak saking girangnya mendengar suara ini Akan tetapi dia menahan gelora hatinya dan memasang muka merenggut dan membalikan tubuh senaknya Seolah-olah suara itu hanya mengganggu ketenangannya Hari telah lewat senja dan malam hampir tiba, namun dia mengenal baik bayangan laki-laki yang melangkah lebar menghampirinya itu Sejenak mereka berdiri berhadapan, Bromat mojo merenggut dan Su Tejo tersenyum Kenapa engkau mengikuti aku tanya Bromat mojo setelah menekan hatinya sehingga suaranya tidak begitu gemetar Karena banyak hal, Adi Bromo Pertama, karena memang aku hendak ke Tuban Kedua, karena tidak tahan aku melihat engkau pergi meninggalkan aku dalam keadaan marah setelah kita menjadi sahabat baik Ketiga, karena aku merasa penasaran Hem, engkau malah yang merasa penasaran Bromat mojo bertanya dengan matlah, terbelalak heran Siapa yang tidak merasa heran? Kata-kata dan sikap Su Tejo membuat dia penasaran setengah mampus Eh, kini pemuda itu datang menyatakan merasa penasaran Setelah engkau pergi, aku merasa penasaran sekali mengingat mengapa engkau, seorang laki-laki, seorang pemuda seperti aku pula, begitu mati-matian membela wanita dan marah-marah karena aku mencela wanita Nah, itulah yang inginku ketahui sebabnya, Adi Bromo Berdebar rasa jantung Bromat mojo Celaka, hampir saja dia membuka rahasia pribadinya oleh sikapnya itu Dia hampir lupa bahwa dia adalah seorang pria, dan memang tidak semestinya kalau dia mati-matian membela wanita Akan tetapi, dia adalah seorang yang cerdik dan sambil tersenyum mengejek dan menjawab Mengapa sikapku itu membuat engkau penasaran, karkang Tejo? Kau merasa dirimu sebagai pria terlalu tinggi dan negelungkah? Engkau lupa agaknya, bahwa tanpa adanya wanita di dunia ini, seorang Su Tejo tidak akan dapat lahir di dunia Engkau lupa bahwa ibu-ibu kita adalah wanita, saudara-saudara perempuan kita adalah wanita, bibi-bibi kita adalah wanita Apakah engkau pun hendak mengutuk mereka, termasuk ibumu sendiri? Ah, ah, tidak begitu sama sekali Aku tidak mengutuk wanita, dan tidak semua wanita jahat Sriti Kencana itu seorang wanita yang hebat Aku hanya ingin menasihatimu agar engkau jangan terlalu banyak mencinta dengan wanita, adi Bromo, dan, sudahlah, kakang Tejo Agaknya memang tidak ada kecocokan dalam urusan wanita ini antara engkau dan aku Sekarang, setelah aku menjelaskan mengapa aku membela ibu-ibu kita, tentu engkau tidak penasaran lagi Nah, selamat tinggal Bromat Mojo sudah melangkah dan berjalan cepat memasuki pintu gerbang kadipa tentuban Akan tetapi Sutejo cepat mengejarnya Eh, adi Bromo Benar-benarkah engkau marah sekali kepadaku? Apakah engkau tidak suka memaafkan aku sambil melangkah terus Bromat Mojo hanya mendengus? Hmm, tujuan kita juga sama Kita adalah sahabat-sahabat kontan, sahabat-sahabat karib yang sudah mengalami suka duka bersama Maukah engkau, eh, bolahkah aku menemanimu, adi Bromo? Asalkan engkau tidak lagi menghina kaum ibu, tidak, sungguh mati tidak Maka masuklah dua orang muda itu ke kota Tubandi waktu orang-orang telah mulai menyalakan lampu penerangan Karena dua orang muda itu sudah sejak kecil meninggalkan dunia ramai dan hidup sebagai pertapa di pegunungan Dan baru sekarang mereka melihat kota sebesar kota Tubandi yang ramai, keduanya melihat-lihat dengan hati kagum Setelah mereka makan di dalam warung, menikmati nasi dan goreng udang yang banyak dijual di kota pelabuhan itu Bromo Mojo lalu mengajak Sutejo untuk mencari tukang menjual warangka, sarung keris Tidak enak membawa pusaka dibungkus begini, Kakang Kita harus membeli sebuah warangka untuk kolonadah Mereka segera mendatangi pedagang warangka dan keris Lalu memilih sebuah warangka yang cukup indah hukirannya Karena Bromo Mojo menghendaki agar keris pusaka itu memperoleh warangka yang indah Aku ingin segera menyelidiki si keparat progodik doyo, Adi Bromo Memang semestinya demikian, aku pun ingin mendengar apa jadinya dengan Mbak Kayumu Akan tetapi kita akan menyelidiki sebuah gedung kadipatan di mana terdapat banyak penjaganya, Kakang Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita mencari rumah penginapan lebih dulu Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa, kita dapat dengan mudah menyembunyikan diri Sutejo mengangguk tanda setuju dan pergilah mereka mencari sebuah rumah penginapan kecil di ujung kota Mereka menyewa dua buah kamar karena seperti biasa, Bromo Mojo ingin tidur menyendiri Akan tetapi baru saja mereka memasuki kamar masing-masing, Bromo Mojo sudah mengetuk pintu kamar Sutejo Dan ketika pemuda ini membuka pintunya, Bromo Mojo berkata dengan muka tegang Kakang Sutejo, terjadi suatu hal yang luar biasa Mari kau lihat di kamarku Sutejo cepat mengikuti Bromo Mojo memasuki kamarnya dan di situ Bromo Mojo memperlihatkan warangka kolonadah yang telah menjadi pecah berantakan Sehingga keris pusaka itu kelihatan, mencorong mengeluarkan sinar yang panas Eh, apa yang terjadi Sutejo bertanya heran Aku sendiri tidak tahu Begitu memasuki kamar, aku mengeluarkan pusaka ini dan meletakkannya di atas meja Tiba-tiba terdengar suara membeletak dan kulihat warangka itu telah pecah berantakan Sutejo memeriksa warangka itu dan menggelengkan kepalanya Warangka itu terbuat dari kayu yang tua dan kuat, sungguh aneh sekali bagaimana bisa pecah seperti ini Akan tetapi bukankah engkau tadi membeli dua buah warangka benar Yang sebuah adalah warangka kayu galih asem yang amat indah ukirannya dan ku beli karena aku suka akan ukirannya Nah, kalau begitu pakai saja itu, kata Sutejo Bromo Mojo lalu mengeluarkan warangka kedua yang tadi dimasukkan bungkusan pakaiannya Dan mencabut kolonadah dari warangka yang sudah pecah-pecah itu dan dimasukkan keris pusaka itu ke dalam warangka galih asem Akan tetapi, begitu dia meletakkan keris itu di atas meja, terdengar suara membeletak dan ketika mereka memandang Ternyata warangka galih asem yang terukir indah itu pun pecah berantakan Luar biasa kata Sutejo sambil memandang kolonadah di atas meja dengan matah, terbelalak Bromo Mojo mengambil keris itu, mengeluarkannya dari warangka yang pecah, lalu membungkusnya dengan kain kuning Sebagai murid seorang empu yang sakti, ahli pembuat keris pusaka, Bromo Mojo mengerti apa yang telah terjadi Kakang Tejo, kolonadah adalah pusaka sakti, maka tentu saja tidak mau bertempat tinggal di warangka biasa saja Warangka biasa itu tentu saja tidak kuat menahan hawa sakti yang keluar dari pusaka ini Sebaiknya sekarang kita mencari seorang empu yang sakti di kota ini dan minta dibuatkan sebuah warangka yang cocok Baiklah, Adi Bromo Sungguh hebat sekali pusaka itu, kata Sutejo yang masih belum hilang kagum dan kagetnya akan keampuhan pusaka peninggalan Adipati Ronggolawe itu Setelah mencari keterangan kepada pelayan rumah penginapan, mereka mendengar bahwa di ujung barat kota Tuban terdapat seorang empu tua yang berilmu tinggi Menurut keterangan itu, empu ini dahulu menjadi empu di Mojo Pahit dan kini telah mengundurkan diri kembali kepada tempat asalnya Yaitu Dituban dan Dituban hanya melayani pesanan-pesanan yang penting saja dengan bantuan dua orang cantriknya Kedua orang muda itu lalu berangkat malam itu juga menuju ke rumah empu singkir, demikian nama empu terkenal dan sudah tua itu Ketika mereka tiba di depan rumah sederhana itu mereka sudah mendengar berdentingnya baja digembleng Suaranya perlahan namun melenting nyaring tanda bahwa yang digembleng adalah baja murni yang baik Seorang cantrik menerima kedatangan mereka dan ketika Bromat Mojo menyatakan bahwa dia datang untuk mohon pertolongan empu singkir Untuk memilihkan atau membuatkan sebuah warangka untuk keris pusakanya Cantrik itu lalu mempersilahkan mereka menanti di ruangan depan dan melaporkan kepada empu singkir yang sedang bekerja Suara baja digembleng itu terhenti dan tak lama kemudian muncullah seorang kakek yang sudah tua sekali Sedikitnya 80 tahun usianya, kurus kering dan berpakaian sederhana dan jalannya sudah terbongkok-bongkok Sutejo dan Bromat Mojo cepat bangun berdiri dan memberi hormat kepada kakek ini Siapakah Handika berdua? Raden tanya kakek itu dengan suara yang sudah gemetar Saya bernama Bromat Mojo dan sahabatku ini bernama Sutejo, Eyang Uhuhuh, Handika berdua adalah orang-orang muda yang gembelengan, dapat saya lihat dari sikap dan pandang macu kalian Akan tetapi, menurut laporan cantrik, Handika datang untuk dibuatkan warangka Sungguh aneh sekali, biasanya orang datang untuk memesan, curigo, keris, bukan warangka Warangka hanyalah wadah dan merupakan hiasan belaka, anger, dan yang terpenting adalah isinya, yaitu kerisnya Mengapa Handika hanya memesan warangkanya saja sebagai murid empusuk pemandrangi yang sakti, Bromat Mojo cepat dapat menangkap arti kata-kata yang tidak Begitu dimengerti oleh Sutejo itu, dan menjawablah pemuda Bromo itu, maaf, Eyang Sungguh pun apa yang Eyang katakan itu benar, akan tetapi warangka tidaklah kalah pentingnya dengan curigo Karena tanpa warangka, curigo tidaklah lengkap, bahkan tidak berwujud dan tidak kelihatan Karena itu, betapapun baiknya curigo, tanpa mempunyai warangka yang indah dan kuat, berarti tidak sempurna Tentu saja sebaliknya pun demikian, betapapun indah dan kuatnya warangka, tanpa curigo, juga tidak ada artinya dan hanya merupakan kemewahan yang sia-sia Bukankah demikian, Eyang? Huhuhuh, wawasanmu memang tajam dan tepat, anger Dan karena Handika bernama Bromat Mojo, agaknya datang dari Bromo dan, terus terang saja, saya adalah murid dari Eyang Guru Empusuk Pemandrangi Sepasang Matwa, tua itu memandang terbelalak, kemudian dia membungkuk penuh hormat Jagat Dewa Batara, sungguh Matwa, tua ini sudah lamur, maafkan saya, Raden Kiranya saya berhadapan dengan murid seorang yang sakti mandraguna, ahaha, sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya kalau Handika Sudi minta bantuan seorang bodoh seperti saya Handika tadi katanya memesan warangka Untuk apakah, Raden Bromat Mojo untuk sebuah pusaka, Eyang? Pusakaku itu demikian ampuhnya sehingga sudah dua buah warangka pecah berantakan olehnya, bolahkah saya melihat pusaka yang ampuh itu, Raden silakan, Eyang? Bromat Mojo mengeluarkan bungkusan kain kuning dan menyerahkannya kepada ampuh sinkir Dengan jari-jari tangannya yang lentik panjang dan halus, tangan seorang seniman, ampuh sinkir membuka bungkusan Itu dan memeriksa gagang keris pusaka Kolonadah Matanya terbelalak lebar Kolonadah dia berteriak, keras sekali teriakannya dan Bromat Mojo cepat merampas kembali keris pusakannya karena tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari balik pintu ruangan